Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di The Getting Close With The Camel Episode kesekian, jarang upload Maklum, bingung, mau bahas apaan lagi Eh tapi hari ini kita sengaja bikin video ini Karena kita berdua itu pengen ngejawab pertanyaan dari lu nih yang udah pernah masuk nih Terutama di Instagram dan juga di TikTok kita ya Karena suka banyak yang nanya sebenernya gimana sih cara ngedidik Bocah ini nih, dia nih Lihat soalnya, lihat soalnya Cara ngedidik dia tuh gimana sih sebenernya dari kecil Jadi kalau ngomongin masalah Iya Masih besar gimana Udah besar Umur berapa sekarang? Empat tahun Empat tahun Nah, jadi sebenernya kalau ngomongin cara ngedidik Muhammad dari kecil sih Karena kan pada nanya, kok bisa kooperatif, diajak shooting gitu-gitu Kasih tau dong maknya Gimana sih? Bapak masih menjelaskan Ngomong dong Ya intinya sih kan banyak poin-poinnya yang ditanyain Kenapa maksudnya bisa mau nabung Kenapa mau Kok mau aja sih diajak bikin video gitu Terus Kenapa mau kayak mungkin yang udah rada lama Karena Seporo tuh kayak Lo mau sih beresin rat Mainan sendiri gitu loh Setelah dimainin Jadi kasarnya tak ada tanggung jawabnya gitu Hmm Basically kita mau bahas yang mana dulu di bagian mana dulu Jadi sebenernya emang dari kecil tuh Muhammad udah kita latih untuk Disiplin dan tanggung jawab Ya kan? Disiplinnya tuh adalah ketika Dia salah nih kayak misalkan dia berantakin mainan gitu kan ya Bukan berantakin muka maknya Itu kan emang udah susah gitu kan ya Rasanya anjing banget Dia berantakin mainan nih Nah mainan itu kita gak mau beresin sama sekali Jadi kita ngajak dia untuk beresinnya bareng-bareng gitu loh Ya waktu masih kecil banget dari umur Kalau dibilang mulai dari kapan sih? Dari setahunan sebenernya Dari dia bener-bener baru bisa jalan Dari bisa diajak ngomong Ya walaupun dia belum Dari mulai ngerti perintah lah Rasanya gitu Itu udah setiap di habis main Malam gitu mau tidur Ya kita rapihin ke tempatnya Dan dari dulu tuh sebelum ada Kan sekarang pake meja yang ada laci-lacinya Dulu itu pake box Box yang ada rodanya yang gede tuh Nah itu kita ada beberapa box Ada yang kecil, ada yang besar Itu udah ada part-partnya Misalkan mainan yang boneka Jadi udah tau tempatnya Di tempat di box yang besar Nanti mainan yang kayak mobilan Yang perintahan yang kecil Itu di box yang kecil Jadi kayak dia udah tau tempatnya Ini disini Ini disini Jadi pada saat kita punya meja yang ada lacinya Udah gampang buat dia Ada laci buat Lego Ada laci buat mainan jinatang Ada yang mobilan Ada yang Ada yang pistol Ada yang buku-buku Jadi Udah dibiasain dari awal Jadi kita kasih waktu lah Tiap mau tidur Tapi beresin mainan dulu Jadi dia tau dia beresin mainan Awalnya Gak dipaksa Jadi kita contohin Ini kayak gini nih Kalau saya main dirapihin Lama-lama akhirnya Dia yang mulai sendiri tanpa kita minta Jadi akhirnya udah menjadi kebiasaan buat dia Terus waktu itu kayak misalkan Muhammad nih Dia numpahin makanan kan Waktu itu di salah satu ubin kita nih disini Salah satu banyak banget Ya makanya kan aku mau salah satu Bener dong Ubin gitu aja bilang Dilantai Iya dilantai lah Ribet banget sama pungguan emang ya Kata-kata ribet banget di salah satu ubin kita Tapi sama perempuan enak Makanya pengen nambah Oh no Nah terus ketika makanan itu tumpah Atau minuman itu tumpah Gue tuh sama Rania emang sengaja manggil dia Untuk dia itu ngambil keset Dan dia ngelapin sendiri Atau visu ya Atau visu pokoknya buat ngelap lah gitu Dan kita gak mau ketika dia tumpah Abis itu kita yang ngeberesin sendiri kita gak mau Karena kalau kita gitu terus Otomatis nyenak nanti dia jadi gak belajar Untuk dia bertanggung jawab akan sesuatu Gak usah air deh Mecahin toklest aja disuruh Bapaknya ngerapihin walaupun kayak cuma ala-ala gitu sih Cuma kayak Ada lah anggilnya dia membereskan Iya Terus kayak dulu itu kita pake playing mat Matnya tuh Karpetnya tuh Karpetnya tuh yang Yang busa yang kayak bisa dilap gitu loh kalo kotor Nah dia tuh lagi sering-seringnya main pake spidol Nyoret-nyoret disitu Itu dia belum 2 tahun Kayak 1 tahun setengah ya Ngomong aja tuh belum bisa gitu Nah itu Ya udah nyoret-nyoret ya Nyoret-nyoret lantai pake spidol gitu Itu saya nyuruh ambil lap Dia buat dia bersihin gitu Jadi Muhammad kalo numpahin barang harus ngapain? Dilapin Dilapin Itu namanya apa? Good boy Namanya good boy Iya bener Tanggung Tanggung jawab Tanggung jawab Tanggung jawab Masih di kamar Dia kan turun duluan Kalo 1 minggu kan dia pasti Turun duluan dia main PS kan? Terus dia tiba-tiba ngambil toples pecah Kenapa Muhammad ngambil toples kalo bisa pecah? Kenapa? Tidak tau Karena tidak apa? Tidak hati-hati Tidak hati-hati Makanya toplesnya bisa pecah Terus begitu pecah jadi disuruh apa? Rapiin Rapiin Oke Jadi begitu itu pecah Gue liat ke bawah Gue tanya sama dia Kenapa kau bisa pecah? Pertama gue emang agak ngamuk Agak tinggi Wajar lah Tiba-tiba kaget gitu kan ya Nah itu ya kita masih susah tuh Sebenernya kita gak boleh ngomelin dia kayak gitu Cuma sebenernya kalo menurut gue ya Kuncinya itu Baru gue menarik napas Tadi saya diem aja suruh ngomong Sekarang saya mau ngomong Katanya saya bapak lagi ngomong Terus Kalo menurut gue sih kuncinya dalam ngejarin tanggung jawab dan disiplin itu adalah Pertama Anak-anak itu demut bapak sama ngomong Ya udah lanjutin Sama apa? Sama Deddy aja Sama Deddy aja Oke sini Terus Menurut gue kuncinya adalah Satu Eee Kitanya yaitu Sabar Jangan dipaksa gitu Jadi maksudnya kita yang nyontohin duluan Karena anak itu belajar dari Apa yang dia lihat dan apa yang dia denger gitu Jadi pertama-tama kita contohin Misalkan kayak ngerapiin mainan Atau numpahin sesuatu Awalnya tuh kita gak Ya ada salahnya mungkin dulu sahil yang Ayo langsung ambil lap Dilapin Harusnya pada saat awal-awal gitu Kita yang mencontohkan nih kalo ada yang tumpah Ambil lapnya Terus dilap ya kayak gini Next timenya baru dia yang disuruh melakukan itu gitu Kalo nganggu-nganggu emang lo ngerti Kayak rapihin mainan juga awalnya kita yang contohin misalkan Ya udah waktunya tidur nih Sekarang kita waktunya rapihin mainan gitu Ya rapihin mainannya Ini disini ya tempatnya Ini disini tempatnya Nanti lama-lama dia yang akhirnya Kadang tuh pada saat kita nyontohin dia ikut ambil-ambil ya Ini aku aja aku aja Jadi kayak dia banding sama kita Dibanding kalo kita nyuruh Kita push dia pasti gak akan mau gitu Jadi emang Emang disiplinnya tuh kayak gitu Tanggung jawabnya kan Dari kedisiplinan itu lahirlah tanggung jawab Jadi kayak misalkan Di mobil deh dulu Dari jaman dulu Kita kalo misalkan ngajak dia pergi Dari dia umur 4 bulan Itu kita taruh dia di karsit Sebulan Pak? 40 hari 40 hari ya 40 hari Dari pertama kali keluar rumah 40 hari itu udah di karsit Jadi bener-bener gak kita Gak kita taruh di kursi biasa Gak dipangku Gak pernah di tempat supir Nah hasilnya ketika dia naik mobil Dia pasti langsung ke kursinya dia Dan gak pernah nangis sama sekali Di kursinya dia Dari karsit Terus juga kalo tidur Dia terbiasa di box Ya kan Jadi sampe pada saat dia Udah bisa naik turun box Dan box tinggi ya Itu dia udah tau mau tidur nih Dia majat box sendiri Bangun tidur dia majat luar box sendiri Gitu emang kayak Naik turun box Udah bisa tinggal naik turun aja ya Haji gak ada turun ya pak Oh iya bener Nah terus Akhirnya jadinya Ya itu kan akan jadi Kayak kebiasaan Ritmanya dia Kayak sekarang udah gak di box Tapi masih tidur barang kita di tempat Dan berbeda Nah pertanyaan berikutnya juga Yang suka muncul tuh Kan kemarin tuh gue hari Jumat Sempat videoin Muhammad Pasti yang dia nabung kan Dia nabung dia sedekat Itu emang kita lakuin dari kecil Dari Muhammad kecil Jadi kita emang sediain tabungan Setiap hari Celengan Setiap hari Jumat Ataupun Kalau kita lagi pengen kasih Kita kasih uang Dia nabung Nah tujuannya nabung Ini ganggu gue banget Ini dari tadi deh Nah si binat Eh si binatan Apa tadi Ngomong apa Tabungan Celengan Nah si celengan itu Dia punya celengan Mereka Nih Ini celengan dia yang dari kecil Dan sekarang Celengan ini udah full Udah gak bisa diisi lagi Dan nanti kita mau unboxing Unboxing Kita mau buka celengan ini Sampai sekarang udah ada Celengan baru akhirnya Iya Jadi tujuannya dia disuruh Nabung ini adalah Ketika dia mau minta sesuatu Kayak minta mainan Minta makanan Atau apapun Gitu kan ya Gimana sih kita makanan Nabung dulu Engga Maksudnya kita mengedukasi dia Kalau Muhammad Mau sesuatu Itu Muhammad harus nabung dulu Intinya membiasakan lah Membiasakan dia untuk nabung Jadi pada saat Ya karena Bisa karena terbiasa Dari mulai disiplin Tanggung jawab Nabung Sedekah tuh Kuncinya menurut itu Bisa karena terbiasa Gitu loh Betul Kita yang harus sabar Dan harus disiplin Juga gitu Untuk ngajarin itu Dan membiasakan itu Jadi sampai akhirnya Dia terbiasa sendiri Nah pas nabung juga Dia ngomongnya gitu kan Dia selalu bilang Kita suruh dia baca Bismillah Sama niatnya dia nabung itu apa Ya Allah semoga Muhammad bisa beli mainan Dari tabungan ini Baru dia masukin Kalau sedekah Kita punya boxnya sendiri Emang di komplek kita tuh Perumah dikasih boxnya gitu Buat di masjid Kita kasih itu Muhammad juga bilang Ya Allah semoga ini menjadi berkah Itu baru abis itu dia masukin Jadi emang Kenapa Muhammad bisa kooperatif kayak begini Ya karena Dari kecil kita udah biasakan Dan emang Caranya kita adalah Banyak mendengarkan Apa yang dia pengenin dulu Kayak contohnya Misalkan kita bikin video nih Muhammad Ya kita bikin QMA Kalau moodnya dia lagi bagus Kan dia akan ngeletuk terus tuh Tapi kalau moodnya dia lagi jelek Kan kita harus mancing dia dulu Jadi mancingnya adalah Pertanyaan itu kita tanyain dulu ke Muhammad Kayak misalkan Muhammad Muhammad gedenya mau jadi apa Nah itu kita biarin dia explore jawabannya apa Dia misalkan jawabannya suami Nah kita dari situ baru mikirin tuh Wah gimana ya suami Akhirnya dilanjutin suami siapa Suami Pevita Ah pecah tuh udah Langsung Singkat deh ulang lagi Nah dia akhirnya bisa Ngomong kesitu dong Aku suka suami Pevita Aku suka suami Pevita Aku suka suami Pevita Tapi kadang juga videonya itu Kita emang sengaja ngetes Ke spontanitas sana dia gitu Jadi kadang Kadang juga apa yang Langsung rekam gitu misalkan Terus kayak Wah jawabannya udah lucu nih Atau kadang kita rekam Terus kayak masih ada yang Wah nih bisa nih di Dimainin lagi Atau ditambahin gitu Jadi kayak gitu-gitu Kadang suka kayak yang kemaren gitu Yang baru gue post tuh yang Sebenernya pertanyaannya cewek tuh Bahagianya tuh kalo apa gitu Itu dia bener-bener random Karena emang lagi nonton kartun Oh yang gunung ya Mungkin dia kayak lagi random kan lagi nonton kan Oh yang gini Sedih emang Iya Iya Terus yaudah Eh gunung Ya udah boleh tuh gitu Terus gue ulang kan Gue ulang Terus kok gunung sih Ya gapapa Gue pikir udah di KTPS gitu kan Karena sebelumnya tuh udah suatu-suatu Terus dia nyauh Yang gede Hah? Jadi tuh kadang sih Bagus Kadang tuh spontan Spontan aja Jadi sebenernya dia juga gak ngerti Dia juga gak paham Asal nyeplos Tapi kadang-kadang tuh Nyeplosan Dia tuh kayak related gitu loh Iya Dan Ya apa ya Out talk to box ya Iya Karena anak-anak kan Jangan pikirannya beda sama kita kan Iya anak gue Anak aku Ya makanya sekarang dia ngawur kan Anak aku Mana ceritanya Kamu anak aku Dia mau ngomong aku anak kamu Begitu Jadi intinya adalah Bisa karena terbiasa Dan sekali lagi Apa yang tampil di depan lo itu semua Di layar handphone lo semua Itu bukan sesuatu yang perfect Karena di belakangnya juga kita Gak luput dari kesalahan Kita banyak ngamukin dia Kita banyak Ya kita masih suka ngebentak dia juga Dan maksudnya gini loh Jangan kalian cuma Apa ya Bikin kesimpulan dari apa yang cuma terlihat gitu loh Karena pada saat Sebenarnya prosesnya itu Itu jauh lebih challenging dari yang kita tampilkan gitu kan Asli Kayak gini nih Dia bisa Dia ngomong Aji Asli Jadi ngomong asli Asli Jadi Kayak gini nih Dia tuh kalo diperhatiin dari video-video sebelumnya Bahkan sampe waktu Di rumpi aja tuh Dia gak bisa diem banget Ke depan kamera Gede-gede sana sih Dia udah Udah melewati banyak fase Yang kita juga ngamuk Yang kita tadinya sabar Terus akhirnya jadi kesabaran kita habis gitu Udah banyak fase Akhirnya sekarang kayak Udah tahun ini pas bikin video Dia bakal gak bisa diem nih Dan dia suka banget Momen bikin video tuh dia suka banget Sampe Jadi gini loh Kalo dia bilang Kok bisa sih Mau diajak bikin video Itu sebenernya dari dirinya sendiri Bahkan yang susah Lebih susah lagi buat itu Bukan yang ngajakin dia bikin video Tapi ngajakin dia untuk Enggak Enggak bikin video Jadi Oh nih Bunda lagi sama diri doang nih Enggak sama Muhammad ya Atau kayak misalkan gue lagi bikin campaign Apa yang gue sendirian Lagi ngendorse deh Lagi ngendorse Itu digambungin dulu Gue on-camp terus Jadi sampe Kayak waktu itu yang Lemonilo Ada part-part yang Kita berdua doang gitu kan Jadi dia gak mau kayak Susah banget disuruh minggir Maunya on-camp terus Jadi emang Ya pokoknya Ianya tuh pengen tampil Jadi gampang Diolahnya gampang Karena emang dia tuh Udah ada kemauan sendiri Dan itu kita gak pernah encourage Kayak Apa Maksa atau nyuruh dia gitu ya Kayak Ya emang udah kemauan Bakatnya diajak gitu Diam Gak berhenti-berhenti Habis kalo gue diep gue disuruh ngomong Kalo gue ngomong Kalo gue ngomong disuruh diep Kepanjangan udah Durasi Yaudah ngetar dingkat Yaudah Yaudah pokoknya intinya adalah Apa yang tampil di layar teman-teman Jangan ditelen mentah-mentah Jangan ditelen mentah-mentah Pola asuh kita itu kita masih belajar Kita adalah orang tua baru Yang kita itu masih belajar Cuman apa yang kita bisa sharing Ya kita akan sharing Kalo pikir ada baiknya boleh di Silahkan diambil Kalo gak ada baiknya Ya masa sih gak ada Yaudah sampai ketemu lagi di Getting Close With The Camels Barengan sama kita bertiga Bikin Muhammad tanggung jawab Udah sekarang Bikin anak lagi Tempat M Terjebang Udah Udah Kemro 2